Selamat menikmati. Siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan membaca firman Tuhan. Kami percaya hidup Anda akan mengalami perubahan dan pemulihan untuk memuliakan nama Tuhan. Warga kerajaan, selamat menikmati hadirat dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana Yang lebih besar dari Semua yang terpikirkan Apapun yang kau berbuat Tak ada maksud jahat Sebab itu ku lakukan Semua denganmu Tuhan Kau tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Dalam segala perkara Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana Berfikirkan Oh apapun yang kau penuh Tak ada maksud jahat Tak ada maksud jahat Sebab itu ku lakukan Semua denganmu Tuhan Tuhan ku tak akan menyerah pada apapun juga Sebelum ku coba semua yang ku bisa tetapi ku berserah Kepada kehendakku hatiku percaya Tuhan punya rencana Ku tak akan menyerah pada apapun juga Sebelum ku coba semua yang ku bisa tetapi ku berserah Kepada kehendakku hatiku percaya Tuhan punya rencana Kau selalu punya rencana, rencana yang hebat dan mulia Hanya ku dapat dalam satu nama Yesus Kau selalu punya cara untuk menolongku 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 Kau selalu punya cara keajaibanmu Kau desa dalam segala perbuatanmu Dan ku tenang di dalam jaramu Dan ku tenang di dalam jaramu Shalom warga kerajaan Bersyukur buat saat ini kita dikasih kesempatan sama Tuhan Untuk boleh melewati hari-hari yang luar biasa Kita turut simpati buat banyak hal yang terjadi dalam pandemi COVID-19 ini saudaraku Ada banyak orang yang kehilangan keluarganya Ada banyak juga bisnis-bisnis yang sedang menghadapi Masa-masa sulit Masa-masa yang tidak mudah harus dilewati oleh banyak perusahaan-perusahaan besar Ada juga banyak keluarga yang harus dirumahkan Ujung tombak mereka bekerja Kami lurut simpati semuanya Kami percaya bahwa segala sesuatunya itu ada dalam kontrol Tuhan Kita hamba-hamba Tuhan sama-sama berdoa Kita semua berdoa Bahwa supaya semuanya ini bisa berjalan seperti dalam kontrol Tuhan Kami bersyukur Tuhan Mari kita berdoa Bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Untuk kami sama-sama belajar tentang kebenaran firmanmu Tuhan Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami Bagi setiap keluarga kerajaan yang mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pelajaran firman Tuhan yang kita akan belajar pada saat ini Yaitu dalam Yohanes 9 Mari kita baca daripada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Waktu Yesus sedang lewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Murid-murid bertanya kepadanya Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus Bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan di dalam dia Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku Selama masih siang Akan datang malam Dimana tidak seorang pun dapat bekerja Selama aku di dalam dunia Akulah terang dunia Mari kita semua belajar dari kebenaran firman Tuhan ini saudaraku Beberapa orang mulai sok tahu bertanya Tuhan siapakah yang salah? Rabi, siapakah yang salah? Daripada orang yang buta ini Banyak hal yang terjadi saat ini saudara Ada orang mulai mencari-mencari kesalahan Poin yang kita bisa belajar pada saat ini Yaitu yang pertama Jangan mencoba mencari kesalahan yang telah terjadi saudara Jangan mencoba mencari hal-hal yang kira-kira negatif Kira-kira hal-hal salah dari mana ini saudara Karena murid-muridnya sudah seperti otomatis saudara Saat dia melihat orang buta sejak lahirnya Dia langsung bilang, Rabi, siapakah yang berbuat dosa dari orang ini? Banyak hal ini terjadi saudaraku Orang-orang mulai mencari kesalahan Yang pertama, poin pertama yang kita bisa belajar Yaitu jangan terjebak dengan hal mencari kesalahan saja Yohanes 9 ayat 2 Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta Keadaan yang sedang kita alami seolah-olah Kita dibiarkan sendiri sama Tuhan saudaraku Tapi jangan khawatir karena penyertaannya Tuhan begitu sempurna Poin yang kedua kita bisa belajar yaitu Tuhan Yesus tidak mengecam daripada kesalahan daripada murid-muridnya Orang-orang boleh melihat kesalahan saudara Tetapi Tuhan Yesus melihat sesuatu yang berbeda Dia melihat dari sisi yang berbeda saudara Tuhan Yesus langsung menyatakan bahwa Ayat yang ketiga ditulis Jawab Yesus bukan dia dan juga bukan orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan di dalam dia Yesus tidak mengulangi kesalahan daripada murid-muridnya Yesus fokus akan solusi dan jalan keluar Yesus fokus melihat sesuatu yang berbeda Dalam sesuatu hal yang terjadi saudaraku Mari yang kedua kita bisa belajar Untuk kita bisa melihat sesuatu yang berbeda Jangan terkecoh, jangan terjebak Dengan hanya mencari kesalahan saudara Kita akan terlambat untuk bisa maju ke next step Saudaraku yang dikasih Tuhan Bahwa kemuliaan Tuhan hendak dinyatakan Atas orang buta ini katanya Yesus saudara Kalau bahasa sehari-hari Tuhan sedang mengajarkan Sama kita begini mungkin bisa saya artikan bahwa Kamu coba lihat, pandang Tuhan itu bisa jauh lebih besar Melihat sesuatu perkara yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya Dia sanggup melampaui saudara Hal-hal yang sulit yang kita alami saat ini Terus hal yang terakhir yang kita bisa pelajari Daripada surat Yohanes ini saudaraku Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapak Ayat yang keempat cukup jelas Memberikan pesan buat kita saudaraku Ayat yang keempat dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan dia Yang mengutus aku selama masih siang Karena akan datang malam Dimana tidak seorang pun dapat bekerja Saudaraku yang dikasih Tuhan Kita harus jujur Kita harus mau belajar saudara Keluar daripada sona yang mungkin membuat kita gak nyaman saat-saat ini Ada begitu banyak tekanan yang terjadi Tetapi percaya Tuhan dengan kuasa Tuhan kita sanggup lebih daripada pemenang Kalau kita bisa meneruskan di ayat yang ke-7 itu dikatakan saudara Saya disitu dituliskan bahwa Pergilah basulah dirimu dalam kolan siluam Siluam artinya yang diutus Saudara dan saya diutus Tuhan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapak Pekerjaan bagaimana Pak? Sedangkan saya mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini saudara Saudara-saudara hanya diam dengan seseorang yang sedang mengalami masalah Itu sungguh merupakan suatu jawaban bagi seorang itu saudara Saudara juga bisa menabur Puji Tuhan di kelompok kita di Rock Ministry ada Lumbung Yusuf Yang banyak membantu Kalau saudara gak mengerti bagaimana saudara harus menabur keuangan saudara Saudara-saudara bisa menabur di Lumbung Yusuf Karena di Lumbung Yusuf akan dialokasikan Untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan saudara Dan saya percaya saudara tabur, saudara juga akan tuai Saudara akan melihat hal-hal pekerjaan Bapak yang akan dinyatakan di muka bumi ini saudaraku Yang pertama saudara bisa memperhatikan saudara-saudara yang lain yang sedang membutuhkan Yang kedua kita bisa juga belajar bisa memberikan motivasi saudara Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memperhatikan firman Tuhan yang menguatkan setiap orang yang sedang lemah dan letih saudaraku Pekerjaan Bapak harus dinyatakan saudara dan saya diutus Tuhan Yang terakhir saudara kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh Karena akan datang malam dimana tidak seorang pun bisa melakukan apa-apa Kalau saudara dan saya bisa melakukan hal-hal yang positif Hal-hal yang bisa menguatkan setiap daripada warga kerajaan Daripada setiap orang saudara dan saya harus melakukan semuanya untuk Bapak Karena kita sedang dikasih kesempatan oleh Tuhan Semua yang kita lakukan adalah untuk Bapak Tuhan Yesus memberkati Bukan dengan kekuatan ku Ku dapat jalan di hidupku Tanpa Tuhan yang disampingku Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Yang menopangku Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku Datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kau lah harapan Dalam hidupku Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalan di hidupku Ku dapat jalan di hidupku Tanpa Tuhan yang disampingku Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Engkau lah kuatku Yang menopangku Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku Datang darimu Peganglah tanganku Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kau lah harapan Dalam hidupku Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku Datang darimu Peganglah tanganku Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kau lah harapan Dalam hidupku Jangan lepaskan Pertolonganku Jangan lepaskan Tuhan Jangan lepaskan Tuhan Tuhan Jesus, I belong to you You're the reason that I live The reason that I see Yesus, aku percaya Yesus, aku milikmu Kuhidup karenamu Dan hanya untukmu Yesus, aku percaya Yesus, aku milikmu Kuhidup karenamu Dan hanya untukmu Kuhidup karenamu Dan hanya untukmu Selamanya Dan hanya untukmu Dan hanya untukmu Dan hanya untukmu